Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini ustazah akan menginformasikan pada kalian bagaimana cara pengisian lembar pengamatan pertumbuhan tanaman sayur yang pertama jangan lupa isi nama dan kelas kalian ya yuk langsung ke lembar pengamatan tanaman pada kolom hari ke adalah hari pertama kita menanam tanaman sayur misalnya kita tanam pada hari jumat maka yang kita tulis di hari atau tanggal adalah jumat 14 agustus 2020 begitu juga bila kalian menanam pada hari sabtu, minggu senin, selasa atau hari lain disesuaikan dengan pertama kali kalian menanam benih sayurannya pada kolom hasil pengamatan kalian isi dengan apa saja yang muncul atau perubahan tertentu pada tanaman sayur kalian misalnya terdapat pertumbuhan akar pertumbuhan daun atau tinggi tanaman kira-kira berapa cm oke gimana mudah kan? nah sekarang nah sekarang usaha akan bagi tips-tips agar tanaman kalian tetap sehat ya setelah biji berkecambah harus segera dikenalkan cahaya matahari kedua jaga tanahnya agar tetap lembab atau basah dengan cara rajin menyiram ya oh iya ketika menyiram sebaiknya disemprot menggunakan semprotan atau perlahan-lahan agar biji yang sudah tumbuh tidak rusak oke untuk pupuk cahaya yang sudah kita buat harus rajin dibuka ya tutup botolnya dan baru bisa digunakan ketika tanaman umur satu minggu untuk caranya menyusul ya terima kasih demikian dari ustaga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menanam